Nah ini ya Masuk kita pergi ke akun Instagram saya yang satunya Agar DM Instagram tidak terlihat walaupun sudah kita baca ya Jadi untuk sahabatku yang belum tahu akan saya kasih tahu caranya sahabatku ya Barangkali sahabatku sering di DM oleh teman ya Tetapi dibilang kok sombong sudah dilihat Jadi kali ini saya akan kasih tahu sahabatku supaya tidak terlihat sudah kita baca Walaupun itu sebenarnya pesan tersebut sudah kita baca ya Tetapi teman kita tidak akan bisa melihat bahwasannya kita itu sudah membaca pesan tersebut ya Jadi langsung saja sahabatku akan saya kasih contoh ya Contoh seperti ini sahabatku ya Saya akan membuat pesan ke Instagram saya yang satunya ya Contoh seperti ini Nah ini ya Masuk kita pergi ke akun Instagram saya yang satunya Kita lihat sahabatku ya Kita baca Nah masuk ya Kita kembali lagi di Instagram kita yang tadi Dan pastinya kalau belum kita setting pasti akan terlihat seperti ini kan Baru saja dilihat Benar kan Nah kali ini saya akan menjelaskan supaya baru saja terlihat ini tidak muncul sahabat ya Kita cek lagi Kita akan DM lagi Kita klik aku Kita kirim Aku lagi Kita kirim ya Terus kita buka Instagram saya yang satunya Nah sebelum sahabat Membuka pesan tersebut Sahabat bisa dicari dulu untuk akun tersebut ya Jadi kita akan mencarinya Leonardo David ya Kita mencari akun tersebut sahabatku Jadi jangan dibuka dulu sahabatku ya Kita bisa cari di pencarian sahabatku ya Kita cari untuk akun tersebut Ini ya Leonardo David ya Kita klik Nah kita klik saja yang titik tiga yang atas yang pojok itu ya Yang kanan Kita klik sahabatku Setelah seperti ini kita klik saja batasi Sudah ya Kita klik sahabatkan Sudah ya Terus kita keluar Baru setelah kita setting seperti ini Kita buka lagi akun tersebut Kita buka pesannya Misalkan tidak ada di sini Kita refresh Nah ada kan pesan permintaannya Kita refresh saja biar muncul lagi pesannya Kita klik permintaan Ini muncul ya Baru kita klik Sudah kita lihat ya Aku 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 ya Terus kita coba Pergi lagi di akun saya yang ini Kita lihat apakah ada tulisan Baru saja dilihat Kita klik permintaan kita refresh Klik permintaan Kita refresh lagi Kita refresh Nah ini sahabatku ya DNGCS ya Kita klik Tidak ada tulisannya Dilihat ya Tidak ada kan Beda yang tadi kan Tidak muncul kan Dikirim 2 menit yang lalu Tetapi tidak ada tulisan dilihat Ya kan sahabatku Real kan Bener kan Ini caranya Walk kan 100% berhasil kan Terus selanjutnya Sahabatku bisa Mengembalikan Kita kembali ke akun kita yang tadi Yang DNGCS Terus kita cari lagi Untuk akunnya kita kembalikan yang awal Sahabatku ya Di Tadi ya Jakal DNGCS Nah kita kembalikan akun tersebut Menjadi Batal Dibatasi Nah supaya dia bisa Mengirim pesan Ke kita lagi ya Sudah kita batalkan ya Sahabatku ya Nah jadi kita Kita batasi Terus Setelah kita lihat Baru nanti kita Batalkan batasi Begitu sahabatku Biar supaya dia bisa Mengirim pesan Untuk sahabat Begitu sahabatku Caranya Sangat mudah sekali bukan Semoga informasi yang membantu Cukup sekian Dan terima kasih